Pemirsa sebanyak 22 tim sepak bola atau SSB dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Lamandau, Sugamara, dan Seruian turut ambil bagian dalam Turnamen Sepak Bola U12 DPRD Cup ke-5 tahun 2024 di mana turnamen digelar di lapangan depan gedung DPRD Kobar hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Turnamen Sepak Bola usia 12 tahun diikuti oleh tim-tim SSB yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, Lamandau, Sugamara, dan Seruian ini digelar pada hari Sabtu dan Minggu dengan menggunakan sistem gugur. Untuk tim yang bertanding, ya ini dari tuan rumah Kabupaten Kota Waringin Barat sebanyak 18 tim. Kemudian tim dari Sugamara 2 tim, Hanau 1 tim, dan Kabupaten Lamandau sebanyak 1 tim. Pertandingan perdana dengan durasi 2x20 menit antara tim kesebelasan SSB Cahaya Yuda bertemu SSB Sinar Muda yang akhirnya dimenangkan oleh SSB Cahaya Yuda dengan skor 1-0. Selanjutnya pertandingan kedua antara SSB Persepan Pasir Panjang dan SSB Lendang Sungai Tendang. Kemudian pertandingan ketiga Persekum A dan Buwana Putra A. Menurut Ketua Panitia Penyelenggara DPRD Cup kelima tahun 2024, Hashim Cahroni menyampaikan bahwa turnamen sepak bola ini merupakan program kegiatan dari DPRD Kobar, yakni Pokir Ketua DPRD Mulyadin. Turnamen digelar pada hari Sabtu dan Minggu selama 2 pekan sampai 27 Oktober 2024. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan acara persiapan dan sekaligus pelaksanaan turnamen sepak bola U12 DPRD Cup yang kelima tahun 2024. Ini adalah pelaksanaan kegiatan turnamen ini adalah support dari inisiasi DPRD Kota Waringin Barat melalui Pokir Bapak Ketua DPRD Kota Waringin Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Barat. Harapan kita ke depan bahwa olahraga sepak bola ini yang mendapat support sepenuhnya dari DPRD Kota Waringin Barat melalui inisiasi dari Pak Ketua DPRD Pak Mulyadin Serjana Hukum. Ini menjadikan generasi-generasi muda kita tetap semangat untuk berolahraga dan untuk meningkatkan prestasi di Kabupaten Kota Waringin Barat khususnya dan persepak bolaan di Kalimantan. Untuk turnamen sepak bola U12 DPRD kelima tahun 2024, rencananya akan dibuka secara resmi pada hari Minggu pagi oleh Ketua DPRD Kobar Mulyadin. Tim Liputan, SBTV